Silakan Bu Dida, waktunya kita berserahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Ya, apa kabar Ibu-Ibu? Sepertinya banyak yang saya kenal ya di sini ya. Jadi ini sih mungkin lebih seperti ngobrol-ngobrol kali kita. Saya share screen saja. Apakah sudah terlihat jelas? Jelas Bu. Sudah. Jadi sesuai dengan instruksi dari Bu Vita ya, tentang bahwa perkumpulan perempuan terang Nusa ingin berbincang-bincang. Sebetulnya hari Jumat ya Ibu-Ibu, ya mohon maaf saya kalau Jumat biasanya jam segini belum ada di rumah. Jadi Alhamdulillah saya diberikan waktu Kamis, jadi bisa silaturahmi kali ini. Jadi saya diberikan judul mengenai deteksi dini kanker payudara, kunci kelangsungan hidup. Nah, saya coba jelaskan beberapa hal, tapi mungkin kita akan lebih banyak bercakap-cakap, berdiskusi ya setelah ini supaya lebih jelas. Saya mulai dengan beberapa fakta saja dulu. Ini adalah jumlah kanker yang terbanyak yang ada di seluruh dunia. Dan ini data terbaru, data tahun 2020. Kalau kita lihat secara spesifik, artinya satu jenis kanker, maka kanker payudara itu nomor satu. Melebihi semua kanker lainnya. Ini yang banyak ini, ini macam-macam kanker. Kumpulan kanker ada di sini, tapi secara spesifik yang berkaitan dengan organ, maka kanker payudara ini nomor satu. Itu di seluruh dunia. Bagaimana di seluruh Indonesia, angka baru di bulan Maret 2021 mengatakan bahwa dia juga nomor satu juara untuk di Indonesia. Jadi angka kejadiannya itu per 100 ribu penduduk 44. Lalu angka kematiannya tinggi. Sebetulnya di banyak negara maju, itu juga ada yang angka kejadiannya sebesar kita, bahkan ada yang lebih besar. Tapi angka kematiannya rendah. Jadi sebenarnya masalah ini di sini. Bukan hanya angka kejadiannya, tapi kenapa angka kematian di Indonesia rendah. Dan mungkin saya pikir hampir nggak ada ya ibu-ibu di sini yang belum pernah bersentuhan atau mendengar entah teman atau saudara atau tetangga yang terkena kanker payudara. Dan rata-rata kalau mendengar berita, ya mungkin bisa dibilang lebih dari 60 persen ceritanya kurang bagus. Nah apakah betul begitu? Tadi Bu Nova bilang terutama untuk kalangan menengah ke bawah atau ekonomi yang kurang. Tapi sebetulnya nggak tubuh pasien kita banyak yang berpendidikan, banyak yang berkecukupan, bahkan dokter, tapi datang terlambat. Dan rata-rata ketika ditanya kenapa seperti ini, pada intinya mereka tidak paham bahwa mereka harus memerisakan diri secara rutin. Nanti kita bahas kenapa. Lalu mereka juga nggak paham tanda-tandanya apa. Kalau ditanya, dulu belum pernah sebelum sakit mendengar atau ini. Pernah sih kayaknya sekelibatan, tapi karena saya merasa sehat, ya saya pikir nggak akan ada sangkut pautnya sama saya. Jadi ini yang mungkin harus dirubah mindset-nya. Saya harap sih ibu-ibu yang di sini nanti tidak hanya berhenti di ruang Zoom ini, tapi dengan itikat baik, ya menyebarkan ilmunya untuk perempuan-perempuan yang lain yang harusnya bisa kita selamatkan. Ini faktanya, Bu, yang setelah kita temui. Terutama kalau di rumah sakit umum, jadi sudah dalam kondisi seperti ini, baru datang. Kenapa? Karena pemahamannya memang rendah. Bahwa tadi Bu Nova bilang, mereka lebih percaya bahwa dengan alternatif herbal bisa sembuh, ya memang kenyataannya begitu. Dan sebetulnya bukan hanya di Indonesia, Asia Tenggara rata-rata seperti ini. Jadi, ya terlambat. Kadang-kadang mereka beranggapan, oh ya karena kata yang tempat saya berobat herbal, makin keluar, ininya tangkernya sudah mau sembuh. Padahal makin kelihatan di kulit, berarti tangkernya justru makin tumbuh, makin berkembang biak, sehingga dia bisa menembus kulit. Dan di Indonesia masih kita dapatkan hasil bahwa 60-70 persen penderita kanker payudara itu datang berobat di tahap yang sudah lanjut. Jadi, ini yang menyebabkan kenapa angka kejadian kita sebetulnya tidak setinggi negara maju seperti Sweden, Australia, Amerika, itu lebih tinggi dari kita angka kejadiannya. Tapi angka kematiannya lebih rendah karena ditemukan pada kondisi atau stadium awal di negara-negara itu. Sementara di negara kita ditemukannya di stadium yang sudah lanjut. Jadi, bagaimana mencegah kanker payudara? Yang pertama, Ibu, kenali payudara Anda atau payudara Ibu masing-masing. Saya sih nggak minta Ibu ngacung, tapi coba kalau saya tanya dari berapa, tadi ada 20-an Ibu-Ibu yang ikut di sini, berapa sih yang kenal payudaranya seperti apa? Paling tidak kalau merabat payudara, oh saya tahu ini payudara saya nggak ada apa-apa. Atau, oh ini ada sesuatu nih yang kemarin nggak ada, kok jadi ada, gitu ya. Lalu harus kenal faktor resiko kanker payudara yang dimiliki, dan kalau sudah kenal, ada beberapa faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Maka modifikasilah faktor resiko tersebut. Ini kita kenal dulu, Bu, payudara. Ini penampang dari samping. Ini tulang iga, ini otot, namanya pektoralis. Payudara kita itu, Bu, kulit membungkus. Ini adalah jaringan penopang, terdiri atas jaringan ikat, banyak lemak. Ini adalah kelenjar susu. Ini salurannya. Ini kalau dari samping, ini dari depan. Jadi di payudara ini tidak ada otot. Isinya adalah jaringan penunjang dan kelenjar susu. Nah, kalau terjadi kanker, dia dimulai dari ini, Bu, dari sel-sel yang melapisi saluran ini. Saluran namanya duktus. Atau dimuaranya duktus menuju kelenjar ini, namanya lobulus ini. Nah, dia akan tumbuh dari dalam sini. Asal-muasalnya itu dari dalam sini kebanyakan. Lalu dia akan tumbuh, dia akan membesar. Kalau dia terus bertumbuh, itulah tadi dia bisa menembus, mencapai kulit, merusak kulit, atau menembus ke dalam. Jadi kalau orang bilang, oh iya, karena kata dukunnya, kankernya udah mau sembuh, udah mau keluar. Itu bukan keluar. Dia tumbuh, dia berkembang. Dan setelah dia tumbuh, kalau dia kanker, dia akan mampu membuat penyebaran. Penyebaran pertama adalah kelenjar getah bening ketiak. Nanti dia terus menjelar ke kelenjar getah bening di area leher ini. Tapi pertama, ibu-ibu harus bedakan dulu antara tumor dengan kanker. Tumor itu intinya pertumbuhan sel yang tidak terkendali, bisa bersifat jinak, bisa bersifat ganas. Tumor ganas itulah kanker. Sehingga kalau misalnya ada yang berobat ke dokter, ini tumor nih, bu, kata dokternya. Jangan panik dulu, bu. Pastikan dok, ini tumor jinak pada ganas. Supaya diperisah lebih lanjut. Nah, sekarang tadi kan saya bilang, kenali payudara masing-masing. Kalau nggak kenal payudara, nggak ada cara kita bisa tahu ketika ada kelainan, langsung kita paham. Kalau ada ibu-ibu datang dengan benjolan udah sebesar bola pingpong, terus saya tanya, kapan bu adanya? Tiba-tiba dok, tiba-tiba. Nggak mungkin, tiba-tiba. Jadi sebetulnya, karena memang tidak terbiasa merabat payudara. Jadi yang pertama, kenal payudaranya dulu. Yang kedua, tahu faktor resiko. Kita tahu apa saja faktor resiko yang bisa meningkatkan terjadinya kanker payudara. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan otomatis akan lebih mungkin mendapatkan kanker payudara. Laki-laki bisa nggak? Bisa. Tapi hanya 1% dari semua penderita kanker. Lalu yang kedua, usia. Usia, makin kita menua, makin tinggi resikonya. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya kan udah nggak punya, saya udah nggak hamil lagi, saya sudah menepos. Iya, justru itu resikonya mulai naik. Jadi umumnya, di atas 40 tahun, resiko kanker payudara pada perempuan sudah mulai naik, dan dia akan terus naik seiring dengan bertambahnya usia kita. Puncaknya nanti di usia 70 tahun. Setelah 70 tahun, dia tidak akan turun resikonya, tapi mendatar di situ saja. Jadi sebetulnya pemeriksaan payudara itu selamanya seumur hidup kita. Sejak dimulai, sejak akhir balik. Jadi kalau punya anak perempuan, Bu, ajarkan cara mengerjakan pemeriksaan payudara. Dan itu terus dilakukan. Lalu riwayat keluarga. Nah ini sering di salah fahami. Di keluarga saya nggak ada kok yang kanker, nggak ada yang kanker payudara, nggak ada yang lain. Kenyataannya, kanker payudara yang didapatkan karena keturunan itu hanya 10 persen. 90 persennya lain, itu mendapatkan saja, tidak perlu ada keturunan. Nah kalau ada keturunan di sekitar kita, terutama dari garis ibu, lingkar pertama, lingkar kedua, lingkar pertama itu misalnya ibu kandung, adik kandung, kakak kandung. Kalau lingkar kedua itu budi, tante dari pihak ibu yang ada riwayat kanker payudara atau kanker indung telur, yang mereka mendapatkannya di bawah 50 tahun satu orang saja, atau di atas 50 tahun dua orang, maka kita sudah harus lebih hati-hati. Karena ada kemungkinan kalau mendapatkannya di usia muda sekali atau tidak muda tapi ada banyak, ada lebih dari satu dalam keluarga lingkar pertama itu, ada kemungkinan itu berhubungan dengan faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga. Lalu berhubungan dengan lamanya kita mendapatkan menstruasi. Jadi kita lihat kapan dia mendapatkan menstruasi, kita bilang namanya biasanya menarch, lalu kapan berhenti menstruasi, kita bilang namanya menopause. Kenapa? Karena di kalah seorang perempuan menstruasi, itu ada hormon, namanya hormon estrogen yang mulai punya periode. Periode di mana dia naik, turun, naik, turun, dan itu yang menyebabkan kenapa perempuan keluar darah menstruasi. Nah, estrogen inilah yang menjadi resiko sebetulnya. Jadi, semakin panjang periode seorang perempuan mengalami menstruasi aktif, makin besar resikonya untuk mendapat kanker payudara. Nah, kalau yang tadi, Bu, kayak jenis kelamin, usia, riwayat keluarga, kita tidak bisa modifikasi, kita tidak bisa rubah itu semua. Tapi, dengan usia menstruasi dan usia menopause, ini ada yang bisa kita modifikasi. Salah satunya di sini, bagaimana anak-anak perempuan kita tidak terlalu cepat mendapatkan menstruasi. Caranya, aktifkan anak-anak kita, banyak bergerak, banyak beraktifitas fisik. Sehingga, umumnya, anak perempuan yang aktif secara fisik, dia akan mendapatkan menstruasi lebih lambat ketimbang anak-anak perempuan yang cenderung diam. Jadi, aktifkan secara fisik perbanyak olahraga di anak-anak. Lalu, riwayat menyusui dan melahirkan. Jadi, ketika seorang perempuan sudah pernah melahirkan bayi, maka sel-sel di payudaranya itu akan mengalami pematangan dan 10 tahun setelah dia melahirkan anak yang pertama, dia dikatakan memiliki efek proteksi yang cukup baik terhadap kanker payudara. Lalu, penggunaan obat hormon, ini yang kita harus hati-hati kalau ada ibu-ibu di sini masih menggunakan pil KB atau suntik KB padahal sudah menjelang 40, lebih baik segera dirubah karena penggunaan obat hormon ini juga akan memicu kanker payudara. Lalu, riwayat radiasi daerah dada, sebenarnya kalau radiasi untuk pemeriksaan seperti mamografi atau ronsen dada itu aman. Tapi di sini yang dimasukkan adalah riwayat radiasi yang sifatnya lama, lalu dalam jumlah dosis besar, atau di daerah-daerah yang pernah mengalami kecelakaan nuklir seperti di Chernobyl atau Hiroshima Nagasaki. Itu resikonya lebih besar. Yang terakhir, berat badan berlebih. Ini kan ada yang kita bisa modifikasi seperti misalnya obat hormon yang biasa pakai pil KB kalau sudah menjelang 40 ganti. Berat badan berlebih tentu bisa kita modifikasi karena justru memang berat badan yang berlebih inilah yang akan bisa memicu. Jadi bukan makanannya ya Bu ya, karena yang paling sering ditanya pasien, apa sih pantang makanannya? Saya bilang sebetulnya makan apa saja asal bersih, sehat, halal, silakan. Tapi jaga berat badan tetap ideal. Nah sekarang bagaimana cara mendeteksi kanker payudara sejak dini? Nah ini yang tadi saya bilang Bu, kalau punya anak gadis ajarkan untuk mampu mengerjakan sadari panjangannya periksa payudara sendiri. Itu kapan dikerjakan setiap bulan antara hari ke-7 sampai ke-15 dihitung dari hari height pertama. Jadi kalau heightnya datang ke tanggal 1 berarti terbaik memperiksa antara tanggal 7 sampai tanggal 15. Kenapa? Karena pada saat itu memang payudara paling lembek karena estrogennya sedang rendah sekali sehingga tidak kencang sehingga kalau diraba akan mudah teraba kalau ada kelainan. Nah selain sadari kerjakan screening rutin satu kali setiap satu atau dua tahun. Periodenya sama seperti sadari tapi screening ini dikerjakan di dokter. Nah ini adalah proses sadari jadi lepaskan baju dari pinggang ke atas lalu bercermin amati payudara lengannya masih di samping badan dulu angkat tangan kita amati lagi apakah ada kelainan terutama kalau sedang mengangkat tangan yang ada di area samping-samping yang tadinya tertutup oleh lengan kita lalu berkacak pinggang kalau kita berkacak pinggang ada tumor yang terletak di dada area atas biasanya akan terlihat lebih jelas. kemudian raba raba payudara menggunakan tangan yang sebelahnya raba secara merata arahnya silahkan mau melingkar mau konsentris mau vertikal tapi raba semuanya lalu terakhir pencet areola areola itu daerah gelap di sekitar putih susu lihat apakah ada keluar cairan dan kalau ada yang keluar bercampur dengan darah misalnya warnanya hitam merah atau coklat lebih baik kita segera memerisakan diri supaya lebih jelas ada sedikit videonya silahkan ditonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah kalau kita sudah mengerjakan sadari Lalu apa yang kita mau cari Jadi setelah kita Jadi pasal saat kita sadari Sudah kita ini ya cari Ada nggak ya ini Yang pertama benjolan Ada nggak benjolan Nah kadang-kadang ibu-ibu bilang begini Tapi saya nggak tahu dok Ya saya rabah ini benjolan atau bukan Iya karena baru pertama merabah Kalau sudah terbiasa merabah akan tahu Jadi kalau ini baru pertama Baru mau mulai belajar merabah payudara Ke dokter dulu kerjakan screening Lalu tanya gimana dok Pemeriksaannya ada kelainan nggak Kalau dokternya bilang Alhamdulillah bu untuk kalian ini nggak ada kelainan Ibu pulang Ibu rabah payudara Ibu lihat payudara Ibu hafalkan Oh iya kayak gini nih payudara Saya nggak ada masalah Untuk apa untuk modal perbandingan Bulan-bulan berikutnya Ya jadi satu cari Kalau ada puting yang tadinya letaknya menonjol keluar Lalu tiba-tiba masuk ke dalam Hati-hati Dimpling Dimpling itu artinya lesung Jadi kulit yang tadinya rata Mulus jadi kayak tertarik ke dalam Kulitnya melesung ke dalam Breathing Ini yang tadi saya bilang Keluar cairan dari puting Baik spontan maupun saat ditekan Warnanya bercampur darah Lalu ada warna kemerahan Yang tiba-tiba Dan ada perubahan kulit Di sini umumnya Biasanya perubahannya Yang kulitnya tadinya mulus Menjadi seperti Pori-porinya menjadi jelas sekali Kulitnya tebal Kalau dicubit nggak bisa Orang bilang seperti kulit jeruk-kurut Nah itu hati-hati Itu semua yang kita cari Nah jadi screening kanker payudara Itu mulai dikerjakan Kapan ke dokter Kalau misalnya kayak Anak saya yang bungsu 12 tahun menstruasi Saya sudah mulai suruh dia Untuk mengerjakan sadari Kapan mulai ke dokter Saat umur 25 ke atas Jadi 25 sampai 30 tahun Dianjurkan mendatangi dokter Sekali setahun Untuk pemeriksaan payudara Secara fisik saja Lalu umur 30 sampai 40 tahun Sama pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik ini Biasanya bahasanya sadanis Atau pemeriksaan payudara klinis Nah kalau memang di daerah ibu Ada fasilitas Alangkah baiknya Kalau ditambah dengan USG Nah kalau sudah 40 ke atas Yang tadi saya bilang Resiko untuk semua perempuan Apapun riwayatnya mulai meningkat Maka sebaiknya ditambahkan Dengan mamografi Karena ini sebetulnya Adalah standar untuk screening Tapi tentu kita tahu Di Indonesia masih banyak daerah Yang jangankan mamografi USG saja tidak tersedia Lalu bagaimana? Ya sudah gak apa-apa Kerjakan saja sadari tiap bulan Sadani setidaknya setahun sekali Atau kalau bisa sadani dua kali Dalam setahun Akan lebih baik lagi Untuk menambah kekurangan Jika di daerah kita Tidak ada fasilitas ini Jadi mengapa screening? Karena memang angka harapan hidup Pasien kanker payudara Tentunya jika diobati Sesuai standar Itu bergantung pada stadium Jika kita menemukan pasien Ditemukan oleh kita di stadium 0 Stadium 0 itu biasanya Bahkan belum berupa benjolan Tapi karena dia screening Pada saat mamografi Ada gambaran yang mencurigakan Kita ambil jaringannya di biopsi Untuk dibuktikan ternyata kanker Lalu kita obati sesuai standar Itu angka ketahanan hidupnya 100% Bagus Artinya kalau 100% itu gini Kalau ada 100 pasien 5 tahun kemudian 100-100nya masih hidup Secara statistik dikatakan demikian Ditemukan di stadium 1 Angka ketahanan hidup 98-100% Nah makin tinggi stadiumnya Makin rendah Angka harapan hidupnya Stadium 4 Dimana tumornya Atau kankernya Sudah menyebar ke organ lain Misalnya ke paru-paru Atau ke hati Atau ke tulang Angka harapan hidupnya Tinggal 20% Jadi disini diletaknya Kenapa angka kematian Kanker payudara Di Indonesia tinggi Padahal Angka kejadiannya Walaupun tinggi Tidak tinggi Negara maju sebetulnya Karena banyak yang ketemu Rata-rata di Indonesia Stadium 3 ke atas Stadium 3 Stadium 4 Ketemunya di situ Sehingga angka harapan hidupnya Juga rendah Atau angka kematiannya tinggi Nah Kalau misalnya Kita Mengerjakan sadari Lalu kita Memerisakan diri ke dokter Apa yang harusnya Kita dapatkan Saat Memerisakan diri ke dokter Selain pemeriksaan menyeluruh Kenapa ini saya sebutkan Karena Kalau saya Lihat Masih menjadi kebiasaan Kebanyakan orang Indonesia Untuk Percaya banget Sama dokter Bagus Ibu Saya sebagai dokter Juga senang Kalau dipercaya Tapi kadang-kadang Ada fasenya Dimana kita harus Agak kritis Terutama Untuk hal-hal Yang kita tahu Bisa jadi Mungkin dokter tersebut Membuat Keputusan Bukan berdasarkan Apa yang dia Yakini Tapi karena sistem Membuat dia Membuat keputusan Seperti itu Padahal mungkin Kalau dokter yang mengatakan Terus terang Bu Saya sebetulnya Ingin ibu ini Tapi ya sistemnya Begini Bisa jadi Pasiennya mungkin Oh gitu ya dok Kalau gitu saya Usaha dulu aja dok Sendiri Seperti saya Misalnya Kalau saya bilang gitu Ke pasien Ada pasien-pasien yang bilang Dok kita memang Dana terbatas Tapi kalau untuk yang ini Saya bakal gitu Mau usahain dulu dok Nanti kalau udah jelas Semuanya Baru pengobatan Yang berikutnya Saya Lanjut ke BPJS Jadi Kebetulan tuh Pasien-pasien yang Cerdas tuh Pasien-pasien yang bisa Punya inisiatif Dan mau mengusahakan Kesehatan tubuhnya Tapi ada juga yang Sudah deh Ikut aja deh Dokter pasti benar Gitu ya bu ya Jadi Kalau saya selalu Mengajarkan ke pasien-pasien saya Ini badan-badan kita Ini tanggung jawab kita Kita harus tahu ilmunya Jadi Boleh Boleh mendatangi dokter Tentu harus Boleh percaya sama dokter Tapi ibu juga harus punya ilmu Supaya mampu kritis Jadi Setelah dokter Memerksa secara menyeluruh Maka Kita harus mengharapkan Tindakan medis Yang sesuai indikasi Karena belum tentu Tindakan medis Itu sesuai dengan Indikasi yang kita harapkan Nah Seandainya Ada pasien datang Dengan benjolan Yang setelah kita periksa Mencurigakan Arah yang kurang baik Gitu ya Apa yang harus kita lakukan Jawabannya biopsi Yang masalah Kalau kita sebut biopsi 90% orang Indonesia Akan bilang Hah Biopsi dok Itu bukannya Yang kalau dikerjain Yang tadinya Jinak jadi ganas Bukannya Nanti malah nyebar Bukannya Membangunkan Macan tidur Kembali lagi Ilmunya Kita harus tahu Biopsi yang betul Seperti apa Jadi definisi biopsi Itu sebetulnya Ada tindakan Pengambilan sampel Jaringan Untuk tahu penyakitnya Karena gak ada cara Bu Kami dokter Gak dilatih Gak dididik Untuk bisa Cenayang Gitu ya Untuk Ngelihat Oh iya nih Ini Gak ada Kita selalu bekerja Berdasarkan bukti Nah Diagnosis pasitumor Itu Namanya Diagnosis patologi Artinya Ada sampel Kita berikan Ke dokter patologi Dokternya akan melihat Di bawah mikroskop Dia akan lihat Bentuk selnya Susunannya Barulah Dia bisa memberitahu Kita ini apa Nah biopsi Sebenarnya Akan aman Dan tidak beresiko Jika dikerjakan Dengan benar Dan sesuai standar Karena memang Biopsi macam-macam Dan yang paling penting Sebetulnya Biopsi itu Menghindari Kesalahan Pemilihan operasi Kan gak lucu ya bu Kalau misalnya Pas canda benjolan Ibu operasi Selesai operasi Keluar hasilnya Yang tadi dipikir jinak Ternyata maaf ganas Terus kita bilang Wah bu Ternyata ganas Operasi lagi ya bu Karena operasi yang kemarin Belum cukup untuk kanker Kan konyol itu sebetulnya Tapi Believe it or not Di Indonesia Kejadian itu Banyak Kenapa Karena memang Sistem kita Yang tadi saya katakan Masih kurang bagus Biopsi yang seharusnya Dikerjakan Ini standar Internasionalnya Harusnya seperti ini Namanya Core Biopsi Lalu dengan panduan USG Dan sebetulnya Saat ini 90% kelainan Di payudara Yang kita curigai Bisa dikerjakan Dengan cara ini Jadi bukan operasi Sayangnya memang Kalau kita datang Ke rumah sakit umum Dengan BPJS BPJS Tidak menanggung Biopsi ini Mereka lebih Menanggung operasi Yang sebetulnya Konyol ya Karena secara biaya Jauh lebih tinggi Operasi Jadi core biopsi Itu standar Internasional Cukup Bius lokal Tidak perlu Bius umum Pasien tidak akan Sakit juga Sayatan hanya Kecil saja Seperti strip Bisa dikerjakan Di kamar Poliklinik Tidak perlu Di kamar operasi Setelah tindakan Pasien langsung pulang Efek sampingnya Minimal sekali Tapi akurasinya Tinggi Nah ini kita Lagi berjuang Dengan teman-teman Bagaimana Supaya BPJS Mau menyetujui ini Karena sebetulnya Akan menghemat Dana sekali Secara keseluruhan Secara nasional Cuman memang Kita Ini masih Masih banyak lah Halangannya Nah ini Saya sedikit Tampilkan video Supaya Ibu-Ibu Kebayang Apa sih Di opsinya Ya kan Karena Biasanya pasien saya Setelah saya kerjakan ini Oh gini doang dok Nggak ngeriin Gitu ya Silahkan Bu Jadi cara melakukannya adalah Kita letakkan Krop USD Di atas payudara pasien Kita lihat di monitor Letak tumor Tersebut Lalu kita lakukan Pembiusan lokal Pada kulit Dimana kita akan Membuat sayatan Sayatan yang dilakukan Hanya sebesar 0,3 cm Kemudian Dengan alat Korbiopsi ini Kita akan Masukkan alat tersebut Tetap dengan Panduan Ultrasonografi Atau USD Kalau kita anggap Ini adalah Penampang payudara Dengan tumor Yang ada di dalamnya Maka Alat korbiopsi ini Akan menembus kulit Dengan sayatan Yang kecil sekali Hanya sekitar 0,3 cm Masuk ke dalam Dengan panduan Alat USD Kita lihat Berada di tengah-tengah Tumor Barulah kita ambil Sample jaringan Karena inilah Deteksi Ketakatan diagnosisnya Mencapai 98 Sampai 100% Nah gitu aja Bu Jadi Tidak menakutkan kan Sebetulnya Simple Tapi memang sayangnya Kita masih butuh perjuangan Untuk menggolakan ini Bisa dipakai di mana-mana Kalau di luar Ini standar dari akhir 1900-an Sudah standar Bu Jadi sudah Kalau kita ke negara maju Buat mereka ide untuk biopsi Dengan operasi itu Mereka akan Wow Kamu buang banyak banget Sumber daya buat operasi Apa buat biopsi aja Kata mereka gitu ya Jadi Kita sekarang masuk ke arah terapi Karena kadang-kadang Beberapa hal yang Mencegah ibu-ibu Untuk cepat datang berobat Salah satunya Kekhawatiran Tentang operasi ini Macam-macam sih Ibu Ada yang takut karena operasi Ada yang kalau diminta berobat Takut nanti malah ketahuan Terus kalau nggak ketahuan Kankernya nggak jadi ya Misalnya emang kanker ya Kan tetap juga jadi Bedanya yang ketahuannya Ada yang lebih awal Ada yang ketahuannya terlambat Nah jadi sekarang Apa sih operasi kanker payudara Karena rata-rata Saya sering dapat pasien Dokter saya ke dokter Karena katanya kalau ke dokter Nggak perlu hilang ya payudara Soalnya katanya harus hilang payudara Sebetulnya bukan saya aja Yang begitu Standart yang mengatakan Nggak semua pasien kanker payudara Harus kehilangan payudara Nah ini memang Tipe operasi yang Paling klasik Yang paling lama ada Yaitu mastectomy Jadi seluruh payudara dibuang Nanti dadanya rata Begini hanya tertutup kulit Ada bekas sayatan Entah begini Atau lurus begini Itu mastectomy namanya Pengangkatan payudara Lalu Ilmu berkembang Orang mulai Tahu bahwa Kita bisa mengerjakan Yang namanya BCS Kepanjangannya Breast Conserving Surgery Seperti apa Prinsipnya Dia hanya membuang tumor Sambil juga Menangani area ketiak Jadi ibu juga harus tahu Kalau kita mengoperasi Kanker payudara Kita nggak bisa Semata-mata Mengurusi payudaranya Tadi ingat gambar yang awal Bahwa Kanker payudara itu Penyebaran pertamanya Adalah ke ketiak Sehingga kita juga harus Melihat atau memeriksa Apakah di ketiaknya Sudah ada penyebaran Atau tidak Nah kalau BCS Payudara masih utuh Yang diambil Hanya area yang ada Kankernya saja Dengan syarat Yang ditinggalkan bersih Jangan juga Hanya diambil kankernya Ada yang ditinggalkan Lalu Renjar getah bening Di area ketiak Juga harus ditangani Dengan baik Nah tipe operasi ketiga Ini adalah Yang mungkin Paling baru Tahun 2000-an ke atas Mulai berkembang Yaitu ongkoplasty Ongkoplasty ini Prinsipnya adalah Untuk pasien-pasien Yang menghendaki Tetap menginginkan payudara Tapi misalnya Dia memang harus Di mastektomi Karena memang Indikasinya harus Mastektomi Misalnya Kankernya terletak Di bawah puting Dan besar Harus dibuang Tapi saya ingin tetap Punya payudara dok Dan kita gak bisa Salahkan dia Kita gak berhak Mengatakan Ih Karena ada Ada kolega kita Yang mungkin Karena dia laki-laki Dokter laki-laki Udahlah Pasien itu udah Udah bagus lah Dia udah bisa Apa sih Sembuh gitu ya Lah Kok perasaan orang Kita yang atur Gitu ya Karena ada pasien yang bilang Dokter Kalau saya gak punya payudara Saya gila loh Kita gak berhak Ngatur Dan gak berhak Menghakimi Ih gak puas banget sih Gak bersyukur banget Bukan hak kita Untuk menghakimi orang Jadi Hak kita adalah Kalau memang kita Ingin menolong orang Tolong semampu kita Jadi pada kasus Misalnya kita harus Mastektomi Maka kita bisa Lakukan pembentukan Kembali payudara Ini contohnya Kalau dia dimastektomi Sampai harus hilang puting Kita bentuk dulu Payudara Baru kita bikin Puting belakangan Tapi ada juga Tidak perlu Dihilangkan putingnya Misalnya Di BCS Tapi BCSnya Harus besar Sehingga Kalau tidak Di ongkoplasi Dia akan Kempot Jelek Nah ini Saya punya video Mungkin akan terlebih Tergambar Buat ibu-ibu Tentang Teknik operasi Yang sebetulnya Jangan membuat perempuan Gak mau berobat Karena takut kehilangan Payudara Padahal Teknologi sekarang Sudah sangat memungkinkan Tahukah Anda Bahwa payudara Anda Dapatkan Tempat bagus kembali Pasca operasi Kanker payudara Dengan prosedur Operasi Onkoplasti Yang memenuhi Kaedah onkologi Dan estetika Dokter dapat Membentuk kembali Payudara Pasca operasi Agar kualitas hidup Tetap terjaga Berikut pilihan Teknik Onkoplasti Implan silikon Digunakan untuk Menggantikan Masa payudara Yang diangkat Pada operasi Kanker payudara Flap tram Atau Transversus Rectus Abdominis Myocutaneus Adalah salah satu Metode rekonstruksi Payudara Yang menggunakan Flap abdomen Flap Berasal dari Sebagian Jaringan perut Pasien Yang terdiri Atas kulit Jaringan lemak Sebagian kecil Otot Rectus Abdominis Dan jaringan ikat Yang dipindahkan Ke payudara Beberapa pasien Kanker payudara Lebih menyukai Prosedur ini Karena menghasilkan Abdominoplasty Atau pengencangan perut Dan memungkinkan Payudara Direkonstruksi Dengan jaringan sendiri Daripada Implan Benda asing Dalam prosedur Flap latissimus Dorsi Flap berbentuk Oval Yang terdiri Atas kulit Lemak Otot Dan pembuluh Darah Dari punggung Atas Yang digunakan Untuk merekonstruksi Payudara Flap ini Dipindahkan Di bawah Kulit pasien Kesekitar Area payudara Untuk Mengisi Jaringan Payudara Yang telah Diangkat Dengan Menggunakan Perforator Arteri Interkostral Lateral Tindakan Ini Akan Menggantikan Jaringan Payudara Yang diangkat Pada prosedur Operasi Kanker Payudara Prosedur Ini Memindahkan Kulit Dan lemak Dari bawah Lengan Untuk Mengembalikan Ukuran Bentuk Payudara Pasien Jadi Kayak tadi Bu Enggak Semua Operasi Kanker Payudara Berarti Kita Pasti Akan Hilang Payudara Intinya Perlu Diskusi Dengan Dari Ini Adalah Terapi Lain Kanker Payudara Bisa Berupa Radiasi Kemoterapi Terapi Kormonal Terapi Target Atau Immunoterapi Ini Semua Bergantung Pada Stadium Pada Sifat Kanker Payudara Karena Itu Kalau Tidak Biopsi Langsung Operasi Bisa Jadi Banyak Perugian Karena Kita Jadi Tidak Tau Sebenarnya Terapi Apa Yang Paling Tepat Nah Di Antara Semua Terapi Ini Biasanya Yang Paling Jadi Momok Buat Ibu Ibu Yang Membuat Kengan Berobat Kedokter Adalah Chemoterapi Ini Biasa Banget Dok Tetangga Saya Habis Di Chemoterapi Malah Mendinggal Dok Habis Di Chemoterapi Malah Dia Kurus Gak Bisa Makan Dan Ini Itu Sebagainya Masalahnya Ketika Misalnya Di Chemoterapi Dan Makin Parah Pertanyaannya Saat Di Chemoterapi Ada Di Stadium Berapa Lalu Apakah Memang Itu Satu-satunya Penyebab Kondisinya Makin Memburuk Nah Cerita-cerita Seperti Itu Seringkali Di Masyarakat Kurang Lengkap Tapi Ketika Ada Yang Tidak Bagus Yang Kelihatan Dampak Atau Efek Sampingnya Berat Itu Menjadi Cerita Tapi Yang Berhasil Jarang Dicerita Karena Itu Saya Kasih Satu Cerita Pasien Saya Yang Dia Dengan Suka Relah Mau Berbagi Cerita Dia Karena Kalau Dokter Yang Bicarakan Seringkali Dokter Ngomong Kerjaannya Jadi Ini Benar-benar Dari Seorang Penyintas Kanker Payudara Silahkan Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Refi Usia Saya Sekarang 40 Tahun Saya Trefonis Kanker Payudara Stadium 2B Pada Tahun 2016 Kemudian Mulai Melakukan Langkaian Kemoterapi Mulai Tahun 2017 Dan Berakhir Tahun 2018 Memang Tidak Semua Orang Mempunyai Keberanian Untuk Melakukan Kemoterapi Begitupun Saya Tapi Saya Mencoba Untuk Mengalahkan Rasa takut Saya Itu Dengan Berpikir Positif Bahwa Saya Ingin Sembuh Untuk Melihat Anak-anak Saya Tumbuh Besar Melihat Mereka Berhasil Dan Alhamdulillah Allah Mudahkan Segala Ikhtiar Saya Ketika Kemoterapi Tentunya Juga Dengan Life Support Yang Ada Di Rumah Tentunya Baik Suami Kemudian Adik Saya Kemudian Orang Tua Jadi Tapi Kembali Lagi Semua Itu Sebetulnya Kembali Dari Diri Kita Sendiri Selama Kita Memiliki Semangat Untuk Sembuh Dan Kadarullah Memang Sepertinya Kemoterapi Adalah Salah Satu Terapi Atau Ihtiar Penyembuhan Dari Cancer Particularly Yang Memang Terbukti Memberikan Suatu Hasil Yang Maksimal Jadi Teman-teman Semua Yuk Semangat Untuk Melakukan Kemoterapi Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Beliau Terdiam Dalam Usia Cukup Muda Tapi Orangnya Tabah Sekarang Alhamdulillah Dia Hidup Bahagia Anaknya Ada Dua Tumbuh Sehat Dan Sudah Cukup Lama Dia Sudah Berarti Survivalnya Sudah Tiga Tahun Dan Tidak Ada Ketabuhan Awalnya Memang Agak Susah Sampai Sekarang Suka Ketawa-tawa Kalau Ketemu Karena Kalau Di Kemu Kadang-kadang Sel darah Putih Turun Sehingga Kita Harus Suntik Ini Ibu Takut Banget Sama Jaring Suntik Jadi Kalau Datang Disuntik Jejeritan Ribut Sekarang Kalau Kita Ingat Masa-masa Itu Ketawa Sendiri Baik Ibu-Ibu Insyaallah Itu Saja Dari Saya Kayaknya Kita Lebih Banyak Diskusi Saja Mungkin Lebih Bagus Saya Serahkan Kembali Kepada Ibu Moderator Silahkan Baik Mudida Terima kasih Tadi Atas Penyampaian Ilmu Luar Biasa Dan Secara Saya Pribadi Menambah Pengetahuan Yang Sangat Wow Soalnya Pengalaman Punya Teman Dekat Yang Terkena Waktu itu Awalnya Tumor Sampai Dia Kanker Sudah Empat Dekat Sampai Satu Tahun Dan Bela Meninggal Meninggalkan Anaknya Kondisinya Satu Tahun Yang Paling Kecil Umurnya Ketika Itu Baru 33 Tahun Dan Sedihnya Ini Yang Seperti Buda Sampaikan Tadi Bela Adalah Seorang PNS Jadi Keterlambatan Bela Adalah Lebih Mempercaya Untuk Pengobatan Herbal Jadi Sempat Pakai Yang Rompi Itu Sempat Pakai Rompi Yang Sangat Viral Itu Dulu Waktu Itu Sudah Kita Larang Langsung Aja Ini Dulu Akhirnya Coba Lagi Herbal Macam Dan Awalnya Ketika Itu Awalnya Dia Kena Tumor Itu Bulan Maret Bu Ketahuan Kanker Payudara Stim 2 Itu Bulan Agustus Akhir November Belum meninggal Tahun 2017 Jadi Baik Itu Sedikit Ini Jadi Benar-benar Ketika Kalau Kanker Ini Saya Sangat Antus Karena Punya Teman Dekat Pengalamannya Seperti Itu Baik Ibu Ibu Disini Silahkan Kalau Punya Pertanyaan Silahkan Atau Bisa Di Di Grup Discusion Karena Lugi Sekali Kalau Tidak Bertanya Kita Langsung Dengan Ahlinya Dengan Budiga Ada Sebentar Dicek Ya Bu Ya Silahkan Silahkan Ya Baik Bu Rika Silahkan Dibuka Aja Ininya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Silahkan Ya Dok Saya Rika Dari Padang Saya Nanya Tadi Kan Kata Dokter Ada Faktor Risiko Salah Satu Faktor Risiko Kanker Payudara Itu adalah Penggunaan Obat Hormon Saya Kebetulan Salah Satu Bejuang Garis 2 Jadi Menggunakan Obat Progenova Sudah Hampir 2 Tahun Lebih Saya Sering Program Karena Selalu Gagak Apakah Penggunaan Obat Hormon Seperti Progenova Ini Juga Ada Risiko Terhadap Kanker Kemudian Saya mempunyai Saya pernah Waktu 2 tahun yang lalu Hamil Di ketiak Sebelah kanan Bengkak Terasa sakit Tapi Sebenarnya Sebelumnya Waktu saya Masih kuliah Sudah Ada Bengkak Di ketiak Cuma Sebelah kanan Tapi Tidak Terasa sakit Sama sekali Tapi Waktu saya Mengalami Hamilan Waktu itu Mungkin Karena ada Hormon Jadi Agak Terasa Menekan Di ketiak Saya Dia Pertumbuhannya Tidak Meningkat Tapi Ada Terasa Tekanan Aja Kemudian Saya Memeriksakan Ke Dokter Katanya Itu Seperti Aksesoris Mamai Gimana Cara kita Meyakinkan Itu memang Aksesoris Mamai Beda Aksesoris Mamai Dengan Tumor Atau Kanker Gimana Itu saja Ibu Satu lagi Dok Untuk Pemeriksaannya Dengan Ronsen Torak Tidak Kelihatan Kalau tumor Atau Kanker Itu 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 Dulu Dok Terima kasih Dok Satu-satu Jadi Mengenai Obat Hormon Obat Hormon Itu Sebetulnya Apapun Yang mengandung Estrogen Dan Progesteron Dikategorikan Bisa Bersifat Karsinogenik Atau Memancing Terjadinya Kanker Tapi Apakah Semua Orang Menggunakan Itu Pasti Akan Terkena Resiko Jadi Sebenarnya Dikatakan Contohnya Seperti Pilkab Pilkab Itu Kalau Digunakan Oleh Wanita Muda Yang Tidak Ada Faktor Resiko Kanker Payudara Lain Dikatakan Relatif Aman Kenapa Karena Dari Sisi Usia Muda Masih Jarang Bisa Mengalami Kanker Payudara Bukannya Tidak Bisa Saya Pernah Punya Pasien Umur 22 Tahun Misalnya Kanker Payudara Tapi Jarang Jadi Selama Wanita Muda Katakanlah Di bawah 30 Atau Di bawah 35 Tahun Lalu Memang Tidak Ada Faktor Resiko Lainnya Penggunaan Terapi Hormonal Dianggap Relatif Aman Nah Memang Kadang-kadang Kita Mengalami Pasien Pasien Yang Dari Perencanaan Hidup Ya Yang Tentu Tidak Bisa Dengan Mudah Kita Bila Udah Jangan Pakai Itu Ya Usahakan Secepat Mungkin Sebelum Usia 40 Sudah Selesai Karena Memang Pasti Kalau ada Program Kehamilan Yang Diprogram Seperti Itu Dari Pihak Perempuan Ya Pasti Akan Ada Hormon Yang Diberikan Karena Memang Untuk Meningkatkan Resiko Meningkatkan Kemungkinan Keberhasilan Dari Program Tersebut Ya Jadi Secepatnya Saja Lalu Yang Kedua Tentu Jadi Itu Memang Kelainan Anatomi Bawaan Sebenarnya Ibu Bawa Sejak Lahir Jadi Ketika Kita Dalam Posisi Janin Di Perut Ibu Kita Garis Susu Atau Milk Line Itu Sebetulnya Ada Memanjang Dari Ketiak Sampai Kebawah Pusar Pada Sebagian Besar Manusia Milk Line Itu Akan Menghilang Kecuali Yang Didada Jadilah Payudara Tapi Pada Sebagian Orang Itu Bisa Bertahan Jadi Yang Namanya Mama Aksesori Atau Mama Aberans Bukan Hanya Diketiak Dia Bisa Diketiak Bisa Diperut Tapi Memang Paling Banyak Diketiak Jadi Seperti Apa Penanganannya Kalau Memang Tidak Terlalu Mengganggu Mengganggu Itu Dalam Arti Begini Karena Sampai Ada Pasien Yang Ketika Dia Menyusui Tidak Bisa Menutup Lengannya Saking Dia Membengkak Atau Setiap Kali Dia Menstruasi Karena Ketika Perempuan Menstruasi Payudaranya Agak Bengkak Dia Kesakitan Sekali Jadi Tidak Ada Indikasi Untuk Membuang Mama Aberans Kecuali Satu Pasien Sangat Kesakitan Yang Kedua Memang Ada Pertumbuhan Tumor Di Dalam Mama Aberans Atau Mama Aksesori Tersebut Dan Yang Ketiga Memang Lebih Ke Arah Estetika Terutama Mungkin Di Kalangan Wanita Yang Tidak Menutup Tubuh Seluruh Kalau Di Barat Misalnya Buat Mereka Masa Mau Pake Baju Renang Kelihatan Gitu Jadi Salah Satu Alasan Mereka Seringkali Begitu Nah Itu Indikasi Operasi Akhirnya Seperti Itu Nah Apakah Ini Berbahaya Ya Selama Yang Ada Disitu Hanya Kelenjar Payudara Jaringan Payudara Ya Kita Perlakukan Dan Kita Anggap Sama Seperti Payudara Kita Artinya Apa Ya Harus Diperiksa Rutin Sadari Tiap Bulan Saat Screening Juga Harus Diperiksa Jadi Diperlakukan Bagaimana Payudara Dan Memang Untuk Pemeriksaan Kadang-kadang Mungkin Karena Kebanyakan Di Indonesia Tersebar Alat Ronsen Ronsen Itu kan X-ray Atau Sinar X Sinar X Itu Ibu Efektifnya Untuk Melihat Sesuatu Yang Padat Tulang Misalnya Payudara Tumor Tidak Terlihat Dengan Sinar X Makanya Tadi Kan Ketika Saya Jelaskan Tentang Screening Saya Tidak Ada Sebut Tentang Foto Ronsen Atau Sinar X Yang Kita Sebut Adalah USG Mamografi Pakai Sinar X Betul Tapi Dia Caranya Dengan Pressing Dan Yang Mau Dilihat Di Mamografi Bukan Tumor Yang Sudah Jelas Kelihatan Dengan USG Atau Dengan Perabaan Tangan Sudah Teraba Tapi Berupa Bintik-bintik Halus Bintik-bintik Halus Itu Mengandung Kapur Kita Bilang Namanya Kalsifikasi Kalsifikasi Itu Atau Kapur Itu Ada Di Tulang Nah Karena Kalsifikasi Terlihat Jelas Dengan X-ray Makanya Digunakan Alat Mamografi Tapi Memang Gak Bisa Cuman Orang Yang Berdiri Di Foto Kayak Fotoron Sendada Ada Alatnya Sendiri Yang Memang Payudarnya Ditekan Dipres Nah Ini Juga Suka Ibu-ibu Bilang Aduh Saya Nggak Mau Di Mamografi Dok Sakit Ya Saya Bilang Bu Satu Sakitnya Sebentar Nggak Nyampe Dua Menit Gitu Kan Terus Saya Suka Nanya Ibu Dulu Melahirin Pake Apa Melahirin Biasa Dok Ya Sudah Mamografi Tidak Seper Sejutanya Sakit Melahirkan Biasa Tapi Oke Misalnya Memang Masih Suka Misalnya Ada Orang Memang Ambang Nyirinya Rendah Sekali Sangat Khawatir Ketakutan Akan Sakit Bahkan Dokter Bisa Memberikan Obat Penghilang Nyiri Sebelum Di Mamografi Jadi Intinya Tidak Ada Alasan Untuk Takut Karena Ada Banyak Jalan Ya Gitu Ya Mudah-mudahan Jelas Bu Rika Berarti Kalau Kalau Kita Sedang Mengalami Menstruasi Atau Kehamilan Wajar Aja Kalau Aksesoris Mamanya Terasa Sakit Ya Dok Ya Sama Dengan Payudara Ibu Yang Lain Karena Dia Selama Payudara Ibu Memengkak Dia Memengkak Juga Jadi Masih Masih Wajar Juga Kalau Cuma Yang Kelenjer Mamanya Cuma Di Satu Sisi Gitu Gak Di Keduanya Hanya Ada Di Kanan Hanya Di Situ Kan Gak Harus Dua Duanya Kelainannya Tidak Harus Ada Di Dua Duanya Makanya Ibu Tanya Sama Dokter Memeriksa Dok Saya Hanya Ada Di Kanan Ya Di Kiri Gak Ada Gitu Karena Selain Pemeriksaan Baik Ada Yang Mau Menanyakan Lagi Silahkan Kita Masih Buka Tempatan Sebelum Sebelum Kita 15 Manit Lagi Ada Pertanyaan Di chat Saya Bacakan Pertanyaannya Selamat Malam Dok Saya Mariam Dari Jakarta Izin Bertanya Apakah Aman Jika Ada Benjolan Sebesar Biji Kacang Tanah Sejak Sekitar 10 Tahun Lalu Diketiak Waktu Itu Di USG Tidak Ada Apa-apa Namun Kadang Di Usia Sekarang Terasa Sakit Saat Ditekan Bagian Benjol Atau Ketika Lenggan Digerakan Alhamdulillah Jarang Sakit Tapi Timbul Rasa Khawatir Saat Sakit Apakah Aman Jika Terkadang Saat Deteksi Sendiri Ada Bagian Agak Keras Jadi Ada Dua Pertanyaan Lagi Sebentar Maaf Saya Ada Yang Mesti Dijawab Terima Ya maaf, maaf tadi saya post karena suami nelpon Sedang di luar kota Maaf sekali Jadi ini bagian kedua kayaknya ya Soalnya pakai koma tapi Oh ada titik Dan apakah aman jika terkadang saat detesi sendiri Ada bagian yang agak keras seperti bulat kelereng Di bagian dalam payudara Bu, saya akan sulit menjawab Kalau saya tidak melihat langsung, tidak meraba Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu begini Ibu, tugas ibu itu sadari Periksa payudara sendiri Begitu ibu melihat ada sesuatu yang berbeda Begitu ibu melihat ada kelainan Segera ke dokter Dan kalau ibu bisa lebih teliti lagi Apakah cari dokter yang memang kompeten untuk memeriksa itu Karena terus terang beberapa kali saya dapat pasien Beliau sudah ke dokter Dokternya bilang tidak ada apa-apa Tapi sebetulnya ada sesuatu Yang tidak terdiagnosis di dokter sebelumnya Jadi menurut saya Kalau memang ibu merasa itu sesuatu yang baru Sesuatu yang bertumbuh Lebih baik diperiksakan Yang ibu boleh tenang Kalau misalnya memang ada sesuatu yang sudah lama ada Dan dia cenderung tidak bertumbuh Atau dia hilang timbul Karena kalau sudah bicara kanker Tidak ada kanker membesar mengecil Terus membesar lagi Tidak ada cerita kanker seperti itu Tapi artinya membesar mengecilnya Benar-benar jelas ya bu Karena ada juga yang namanya Kadang-kadang berusaha menenangkan diri sendiri Kayak saya Nah kayak tadi nih Mbak Nova Bilangnya kan orang-orang kurang pendidikan Saya punya pasien Dekan Dekan salah satu fakultas Universitas top lah di Jakarta Dan dia ada tumor payudara Padahal bukan kanker Tumor payudara tapi memang besar Harus dioperasi Menjelang operasi Masih ragu-ragu Dan dia bilang Dok kemarin saya didatengin orang pinter Sama kolega saya Terus kayaknya ngecil deh Dok ngecil deh Jadi mengecilnya itu lebih karena harapan Oh ngecil ya syukur bu Kalau mengecil yuk kita lihat bareng pakai USG Kalau pakai USG kan objektif ya Ukurannya ada Berapa sentinya ada Bukan cuma dirabar-rabar Kayaknya ngecil deh Kita USG Nah malah membesar sebetulnya Bu begini ya bu Ukurannya yang lalu sekian ini sekian Oh iya deh Jadi Kalau memang kita yakin Saya suka ngerabah nih di ketiak Ada benjolan Tapi besoknya Minggu depan gak ada Terus misalnya pas mau mens Kok ada lagi Habis mens hilang lagi Nah kalau udah membesar mengecil Begitu sih kita gak ada cerita kanker Sebetulnya Jadi insya Allah aman Tapi kalau memang kelainannya ditemukannya baru Artinya tadinya gak ada Selalu jadi ada Ditunggu beberapa saat Seminggu dua minggu tidak menghilang Justru lebih membesar Itu sudah tanda ibu harus periksa ke dokter Karena kita gak akan bisa Mendiagnosis pasien Hanya dengan mendengar cerita Kita harus melihat Kita kadang-kadang harus menambah Pemeriksaan lain untuk memastikan Dan sebenarnya Tenang saja Dari sekian banyak pasien Yang memeriksakan payudara Yang pada akhirnya Terdiagnosis ganas itu Biasanya hanya 10% Selebihnya Kelainan payudara Biasa Hanya kan memang Kita tidak bisa Mendiagnosis pasien Tanpa melihat Itu masalahnya Gitu ya Bu Mariam ya Mudah-mudahan jelas Ada lagi yang lain Ini ada pertanyaan di chat Oh saya sudah gak di RSCM Mbak Nova Saya kan udah keluar dari RSCM Di Jakarta saya di MMC Maka Udida spaketik tadi Iya Sama FS Permata Cibubur Satu ya Bu ya Ya Tapi sebetulnya Bisa ke dokter yang ada Di sekitar Ibu Gitu ya Karena sebetulnya Pemeriksaan payudara itu Dulu ketika saya masih Staff di FKUI Kita ajarkan Ke semua dokter umum Hanya memang Ada yang cukup teliti Ada yang tidak Tapi Ibu-Ibu harus paham ya Bahwa sebagai pasien Ibu itu berhak Untuk mencari Second opinion Third opinion Artinya misalnya Dengan satu dokter ini Ibu merasa Kok dokternya bilang begitu ya Padahal saya baca nih Yang saya cari-cari Dari bacaan-bacaan Yang saya bisa percaya Nggak begitu Ibu boleh mencari dokter lain Ya Gitu Bu Baik Bu Dida ada yang bertanya Tuh Bu Rini Terisauan Silahkan Bu Ya Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi waktu di Bali Saya yang Memoderatory Tiga tahun yang lalu Kayaknya ya Kalau Yang saya tanyakan tadi Luar biasa Sebenarnya sih Usaha preventif Yang utama ya Dokter Didaya Untuk Kanker ini Jadi tadi Saya tergelitik oleh Ini Monitoring Berat badan Begitu Tanpa harus kita Apa sih Makanan-makanan gitu Yang penting monitoring Berat badan Mungkin Minta tips Kepada dokter Dida Karena Saya lihat Proporsi tubuhnya Itu luar biasa Dari dulu Segitu-segitu aja Gitu Tipsnya apa Untuk Berat badan Yang ideal Seperti itu Karena kita tahu Bahwa bukan hanya Kanker Sebenarnya semua PMPTM Penyakit tidak menular Itu intinya juga Dari berat badan Yang kedua adalah Peran antioksidan Terutama dalam preventif Ini sebenarnya Ada nggak sih Atau Makanan apa yang memang Bisa gitu Lagi-lagi makanan Karena Kita sebagai perempuan Kayaknya Harus Mengutamakan makanan Untuk Orang-orang Tersinta kita Demikian Dokter Dida Terima kasih Kesempatannya Assalamualaikum Jadi kalau bicara Berat badan Mungkin Ibu-ibu Mulai belajar Mengasing ya Indeks masa tubuh Jadi indeks masa tubuh Orang Indonesia Itu harus ada Di kisaran Antara 18,5 Sampai 22,9 Jadi cara Menghitungnya Berat badan Di dalam kilogram Dibagi tinggi Badan Tinggi badan Kuadrat Dalam meter Jadi misalnya Beratnya ibu 60 kilo Tinggi badannya 150 cm Jadi ibu Menghitungnya 60 Dibagi 1,5 Kuadrat Itu dulu Bu Hitung dulu Itu dulu Nah kalau IMT ibu Sudah di atas 22,9 Berarti Sudah berlebih Nah itulah Saatnya kita harus Mulai Mengurangi Berat badan Menurunkan berat Badan sih Banyak cara Kalau memang Berlebihnya sudah Banyak Maka lebih baik Melibatkan Profesional Misalnya dengan Ahli gizi Karena Penurunan Berat badan Yang baik Itu yang bertahan Lama Jangan yang Turunnya banyak Tapi Begitu tidak Langsung naik Ya Atau Ikut tren Lagi trennya Diet A Ikut A Lagi trennya Diet B Ikut B Gitu ya bu Ya Jadi Kita harus Harus tahu dulu Kita ada di level Mana Kalau levelnya Memang udah Seimbang Udah bagus Ya pertahankan Saja Nah ini masalah Berat badan Tadi Tapi sebetulnya Memang ada sedikit Yang saya Belum bahas Lebih lanjut Mumpung Bu Rini Nanya Ya masalah Gaya hidup Jadi gaya hidup Itu sebetulnya Bukan hanya Berat badan Ideal Yang akan Mengurangi Resiko Kanker Payudara Tapi juga Kebiasaan Olahraga Nah Kalau saya Tanya Di sini Ibu-ibu Yang biasa Olahraga Dalam Seminggu Mencapai 150 Menit Dengan olahraga Level sedang Berapa orang Ayo Level sedang Itu Jadi kalau Ibu olahraga Diajak Ngobrol Biasa Masih bisa Tapi begitu Diajak Agak nyanyi Nyanyi Atau ngobrolnya Cepat udah Terengah Itu level sedang Jadi Jadi kalau Cuma Jalan Pelan Pelan Terus Ketemu Tetangga Berhenti Ngobrol Ada Tukang Bubur Berhenti Itu Belum Olahraga Level sedang Nah 150 Menit Per Minggu Itu Kira-kira 30 Menit Sehari Seminggunya Lima Kali Aja Bu Itu Angka Dari Penelitian Jadi Penelitian Mengatakan Perempuan Yang terbiasa Dengan Olahraga Seperti Itu Resiko Untuk Mendapatkan Kankernya Lebih Turun Lebih Rendah Ketimbang Yang Tidak Pernah Berolahraga Jadi Jangan Dilihat Dari 150 Menit Ya Pas Dibagi Cuma 30 Menit Cuma Lima Kali Seminggu Ada Dua Minggu Boleh Istirahat Gitu Jadi Gaya Hidup Yang Seperti Itu Harus Diperhitungkan Olahraga Pasien Kanker Payudara Saya Banyak Yang Merasa Justru Terlahir Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Setelah Kanker Kenapa Karena Mereka Jadi Lebih Aware Dengan Gaya Hidup Yang Sehat Lebih Aware Dengan Apa Yang Allah Sudah Berikan Selama Ini Sehingga Disyukuri Lalu Mengenai Makanan Sebetulnya Kenapa Saya Tidak Terlalu Ribut Masalah Makanan Untuk Orang Indonesia Kalau Saja Ibu Ibu Semua Masih Mengikuti Gaya Makan Ibu Ibu Kita Nenek Kita Dulu Yang Kalau Di Meja Pasti Selain Nasi Ada Lauk Lalu Ada Sayur Lalu Kita Pasti Masih Dikasih Buah Lagi Itu Udah Cukup Karena Sebenarnya Kebutuhan Kita Memang Karbohidrat Secukupnya Lalu Lauk Pauk Lalu Buah Itu Dua Porsi Sehari Paling Tidak Satu Porsi Kira-kira Satu Buah Jeruk Atau Satu Pepaya Potong Lalu Dua Porsi Sayur Jadi Satu Porsi Itu Kira-kira Satu Mangkok Bakso Yang Tidak Terlalu Besar Itu Asalkan Itu Sudah Kita Makan Sebetulnya Kecukupan Gizi Kita Sudah Memenuhi Semua Karena Vitamin Mineral Ada Lauk Pauk Silahkan Mau Apa Saja Boleh Daging Merah Katanya Bikin Kanker Berapa Banyak Kalau Kita Bicara Orang Di Amerika Iya Saya Cuma Berempat Sama Sama Orang Tua Angkat Sama Satu Adik Saya Daging Sekilo Buat Berempat Sekali Makan Malam Di Indonesia Coba Daging Sekilo Dipotong Kecil Buat Satu Rumah Makan Siang Makan Malam Kadang Besok Pagi Sarapan Jadi Saya Tidak Pernah Cerewet Masalah Daging Pasien Karena Saya Orang Indonesia Berapa Banyak Makan Daging Belum Banyak Jadi Kalau Di Rata-rata Kasar Daging Merah 65 Gram Perhari Masih Oke Atau Kalau Makannya Tiga Kali Seminggu Sekali Makan 130 Gram Masih Oke Tapi Kita Tidak Pernah Sampai Segitu Daging Cuma Seminggu Sekali Seminggu Dua Kali Paling Sering Jadi Aman Sebetulnya Nah Lalu Tercukupi Semua Mikronutrien Vitamin Mineral Itu Semua Ada Di Makanan Kecuali Vitamin D Itu Hampir Tidak Ada Di Makanan Dan Ternyata Penelitian Membuktikan Kecukupan Level Vitamin D Di Darah Kita Itu Menurunkan Resiko Kanker Payudara Dan Memang Kalau Saya Lihat Di Pasien-pasien Kanker Payudara Saya Biasanya Saya Periksa Vitamin D Itu Rendah Rendah Semua Terutama Memang Mau Enggak Kita Aku Yang Berhijab Lebih Rendah Karena Mungkin Tertutup Jadi Kalau Memang Tidak Punya Kebiasaan Berjemur Mulailah Kebiasaan Berjemur Atau Kalau Tidak Kalau Saya Pribadi Saya Gak Bisa Berjemur Karena Pagi Sudah Masuk Tamar Operasi Keluar Matahari Sudah Terbenam Jadi Saya Minum Suplemen Karena Sudah Memang Gak Bisa Berjemur Minum Suplemen Vitamin D Jadi Gaya Hidup Seperti Itu Coba Anak Anak Hati Anak Anak Kita Lagi Pada SFH School From Home Jadi Mereka Jarang Lari-larian Di Luar Rumah Setahun Setelah Pandemi Saya Cek Anak Saya Kecil-kecil Dua Vitamin D Memang Low Semua Jadi Terpaksa Saya Kasih Suplemen Tadinya Gak Low Gak Rendah Karena Memang Di Sekolah Mereka Setiap Itu Ada Permainan Keluar Ternyata Jadi Rendah Semua Jadi Hati-hati Dengan Itu Itu Saja Mungkin Untuk Antioksidan Perlu Enggak Sebetulnya Antioksidan Ada Di Buah-buahan Ada Di Sayur-sayuran Jadi Sebetulnya Enggak Spesifik Harus Kita Minum Dan Belum Ada Penelitian Yang Pokok Yang Mengatakan Misalnya Orang Harus Minum Antioksidan A A B Lalu Akan Turun Result Udaranya Itu Belum Ada Jadi Sebetulnya Kecukupan Vitamin Buah Juga Membantu Kita Supaya Cukup Antioksidannya Baik Ada Satu Pertanyaan Yang Sedikit Mengancel Dari Dulu Dokter Dida Seperti Ini Kan Beberapa Teman Yang Sebelum Mereka Mengetah Kalau Mereka Itu Kena Tumor Kanker Mereka Menyesuai Anak Itu Dok Tidak Ada Pengaruhnya Dari Air Susu Yang Keluar Itu Terhadap Kualitas Hidup Anak Mereka Jadi Maksudnya Pada Satu Kanker Mereka Menyusui Iya Khawatir Di Air Susu Itu Kan Tadi Kan Terbilang Ada Yang Keluar Darah Itu Ada Efek Samping Ke Bayinya Kalau Memang Air Susunya Sudah Mengeluarkan Darah Jangan Diberikan Kepada Anaknya Sama Dengan Misalnya Ada Pasien Yang Kalau Pernah Dengar Dengan Mastitis Atau Akses Payudara Yang Payudaranya Berisi Nanah Biasanya Terjadi Pada Ibu Ibu Yang Menyusui Itu Sebetulnya Masih Boleh Menyusui Selama Asinya Tidak Bercampur Dengan Nanah Jadi Pada Pasien Yang Mastitis Yang Infeksi Pada Pasien Dengan Tumor Selama Dia Memang Asinya Tidak Bercampur Dengan Nanah Atau Dengan Darah Masih Kita Bolehkan Menyusui Karena Sebetulnya Ketika Pasien Sudah Tegak Biagnosis Tankernya Juga Mau Enggak Mau Pasti Jadi Sebetulnya Kita Tidak Bisa Lepas Juga Intinya Kalau Sudah Merasa Ada Kelainan Cepat Periksa Kalau Periksa Ada Memang Harus Di Stop Asinya Karena Ada Pengobatan Terpaksa Di Stop Tapi Tidak Berlama Lama Ya Terima kasih Dok Soalnya Sangat Penasaran Saya Dengan Yang Seperti Itu Kadang Saya Lihat Dia Merasa Kasihan Anak Tidak Dapat Asi Kalau Dia Hanya Tumor Jinak Tidak Apa-apa Sebetulnya Menyusui Saja Karena Misalnya Ada Pasien Saya Datang Dengan Benjolan Setelah Kita Diagnosis Itu Tumor Tumor Jinak Anaknya Baru Umur Satu Tahun Tumor Tumor Tidak Bertumbuh Cepat Jinak Pula Ya Kita Persilahkan Saja Dia Menyusui Sampai Anaknya Dua Tahun Kalau Sudah Selesai Menyusui Baru Kita Rencanakan Pengangkatan Tumornya Asalkan Sudah Tegak Dulu Diagnosis Memang Tumornya Jinak Tidak Apa-apa Silahkan Menyusui Berarti Asalkan Tidak Bercampur Nanah Dengan Darah Aja Ya Baik Sudah Jam Sembilan Ternyata Dok Ada yang Bertanya Ini Dicek Ya Dicek Dok Apapun Makanan Instan Kemicu Kanker Atau Tumor Ya Dok Ya Makanan Instan Macem-macem Ya Bu Ya Kalau Yang Sudah Ditetapkan Oleh Lembaga Kanker Di Amerika Bahwa Akan Bahwa Memang Termasuk Kelompok Karsinogenik Jadi Karsinogenik Itu Makanan Yang Bisa Memicu Kanker Itu Yang Pasti Adalah Daging Olahan Daging Olahan Itu Seperti Sosis Terus Apa Namanya Ya Daging-daging Yang Diolah Itu Yang Biasanya Warna Merah Segar Merona Gitu Ya Kenapa Karena Warna Ya Itu Nah Yang Jadi Inti Untuk Penyebabkan Kanker Itu Nitrit Itu Adalah Zat Yang Ditambahkan Di Daging-daging Olahan Itu Supaya Warnanya Merah Kenapa Kan Kalau Sosis Atau Daging Burger Yang Dijual-jual Di Kemasan Itu Warnanya Merah Segar Itu Dia Pakai Nitrit Nitrit Itu Yang Karsinogenik Nah Nah Kalau Mungkin Isunya Pengawet Dan Sebagainya Kalau Penelitian Tentang Pengawet Vaksin Itu Memang Untuk Kearah Kanker Langsung Belum Ada Tapi Kita Tahu Bahwa Zat-zat Aditif Ini Sebetulnya Mungkin Ada Efek Dampak Atau Jangka Panjangnya Yang Belum Bisa Kita Buktikan Sekarang Karena Tidak Semua Makanan Ketika Kita Makan Sekarang Kelihatan Hasilnya 2-3 Bulan Lagi Misalnya Ada Mungkin Yang Dimakan Oleh Anak Kita Sekarang Baru Kelihatan Dampaknya Mungkin 30 tahun Lagi Jadi Kalau Untuk Yang Instan Instan Begitu Kalau Di Rumah Kami Biasanya Itu Justru Makanan Mewah Jadi Anak Anak Misalnya Boleh Indomie 3 Bulan Sekali Jadi Kalau Hari Makan Indomie Boleh Karena Kalau Enggak Boleh Jadi Justru Makan Makan Hal Di Rumah Kita Gitu Karena Gak Mungkin Juga Anak Gak Dibolehin Kan Gitu Karena Dia Dengar Dari Temennya Dengar Dari Ini Silahkan Tapi Kita Batasi Gitu Aja Sebetulnya Jangan Jadi Kebiasaan Sibu Karena Sebetulnya Sekarang Kalau Mau Ngomong Makanan Yang Walaupun Kita Beli Jadi Tapi Sehatan Sudah Mulai Banyak Karena Masyarakat Sudah Mulai Sadar Itu Saya Baik Sebelum Kita Tutup Minta Closing Statement Untuk Perempuan Sahabat Perempuan Bagaimana Tetap Awar Dengan Kesehatannya Dan Kakek Purnada Itu Ternyata Tidak Satu Hal Menakutkan Buat Kita Dan Bisa Dishap Juga Nanti Ke Lingkungan Mereka Jadi Kalau Dari Saya Saya Berharap Bahwa Ibu Yang Hadir Di Acara Malam Ini Sudah Mulai Lebih Terbuka Matanya Bahwa Kanker Payudara Ini Bukan Sesuatu Yang Langka Bukan Sesuatu Yang Jarang Ada Di Sekitar Kita Sangat Mungkin Menghampiri Kita Ingat Kanker Payudara Belum Ada Vaksinnya Jadi Satu-satunya Cara Ada Temukan Sedidi Mungkin Dapatkan Pengobatan Sesuai Standar Nah Triknya Bagaimana Menemukan Sedidi Mungkin Berarti Memang Harus Aware Dengan Payudara Kita Sendiri Kita Harus Periksa Sendiri Kita Harus Tahu Bagaimana Caranya Dan Yang Terakhir Mohon Dibagikan Kepada Lingkungannya Karena Begitu Banyak Perempuan Di Sekitar Kita Yang Tadi Saya Bilang Bukan Hanya Pendidikannya Kurang Bahkan Pendidikannya Cukup Masih Cukup Takut Untuk Berobat Kadang Karena Takut Menghadapi Kenyataan Karena Atau Ada juga Khawatir Berobat Karena Menurut Mereka Diobatin Gak Diobatin Juga Sama Aja Kok Hasilnya Jelek Itu Masih Banyak Sekali Di Masyarakat Kita Jadi Mudah Mudah Kita Bisa Terus Berbagi Menyelamatkan Yang Lain Terima Kasih Sepertinya Itu Terima Kasih Dr. Gida Atas Semua Ibu Dan Semua Sahabat Terima Kasih Terima Lupa Tetap Stay Tune Di Grup Perempuan Teran Nusa Perempuan Inspresif Perempuan Insya Allah Kedepannya Kita Juga Akan Mengadakan Lagi Acara Acara Selanjut Bisa Mengenai Kesehatan Insya Allah Minggu Depan Kita Nanti Ada Konsultasi Remaja Baik Duda Nanti Kapan Kapan Kita Undang Lagi Dengan Tema Yang Lebih Bagus Lagi Nanti Kedepannya Ya Silahkan Silahkan Insya Allah Baik Sebelum Kita Tutup Ada Hal Yang Tadi Saya Simpulkan Bagaimana Kita Tetap Dekat CD Tentang Kaker Poyudara Agar Kelansungan Hidup Tetap Ada Yang Pertama Itu Kita Perbaiki Pola Hidup Kita Ya Bu Pola Hidup Sehat Sedikit Tadi Sebagai Jadi Sebagai Apa Pemacu Saya Tadi Bu Karena Kelebih Agak Berat Badan Jadi Olahraga Harus Dikencangkan Untuk Lebih Terus Ayo Bu Kalau Sudah Biasa Olahraga Bu Enak Kemarin Olahraga Cuma Agak Sakit Dinya Estratul Olahragan Abis Itu Juga Jangan Lupa Tetap Positive Thinking Karena Pengalaman Dari Teman Saya Ketika Dia Sudah Kena Kanker Dikasih Kanker Bu Dia Down Berat Ketika Memikirkan Semuanya Dia Pikirkan Anaknya Bikirkan Keluarga Gimana Ini Seperti Itu Akhirnya Itu Ternyata Melemahkan Dirinya Juga Dan Yang Paling Penting Adalah Kita Tetap Men-support Perempuan Perempuan Yang Sudah Terkena Untuk Maksudnya Sudah Terkena Tumor Agar Segera Mereka Pergi Ke Orang Yang Tepat Dokter Misalnya Ke Medis Soalnya Berapa Mendapat Pengalaman Yang Mengatakan Nomor Ini Seperti Ini Ternyata Itu Tidak Benar Mereka Lebih Percaya Ke Yang Istilahnya Ke Yang Goib Hal itu Malah Menyakitkan Baik Baik Tetap Semangat Dan Jangan Pernah Menyerah Walaupun PPKM Di Padang Juga PPKM Kita Harus Tetap Semangat Dan Menjaga Kualitas Kesehatan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih